Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Pak Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah 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 Pak Ahmad kabarnya juga baik Semoga hari ini kita bisa sehat semua ya Kemarin sudah saya kirimkan bahan adanya di Google Classroom Anak-anak sudah mendulutnya kan Sudah di print kan yang LKPD-nya Sudah ya? Sudah Pak Nah ini kalau saya lihat sudah hadir semua ini Hadir semua ya hari ini ya Apakah ada yang tidak masuk? Ya Pak Ya, akhir semua Pak Ya, untuk Mengamali pembelajaran pada hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Siapa ini yang berani memimpin doa? Ayo anak-anakku Siapa yang berani? Mbak Cori mungkin Ayo dipimpin teman-temannya untuk berdoa Ya Pak Teman-teman Sebelum memulai pembelajaran hari ini Berdoa dulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Ya, terima kasih Saya selesai ya Bentar Ya, masih semangat ya anak-anak ya Masih Pak Nah, biar Semangat lagi Mari kita Menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa Nah ini lagu ini adalah Lagu, salah satu lagu Nasional Ini menggambarkan tentang Indonesia Bahwa Indonesia itu beragam budaya Beragam bahasanya Namun tetap Sama Satu bangsa Dan Kita itu memiliki Satu bahasa persatuan Bahasa apa anak-anak? Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati Semangat Pak Gambarnya bagus ya Pak Semangat Ya, bagus sekali ini ada Burung-burungnya Ya Baiklah anak-anak Kemarin kita sudah Mempelajari Materi gaya Ada yang masih ingat Gaya itu apa? Dorong, ditarik Pak Ditarik dan didorong Pak Oh iya itu ya Gaya itu adalah Tarikan Atau dorongan Dari sebelumnya Kita sudah Belajar itu Dan pada hari ini Kita akan Mempelajari Salah satu Gaya Yaitu Gaya gesek Nah untuk Tujuan pembelajaran Pada hari ini Ini ada Tujuh Yang pertama Melalui diskusi Dari beberapa Gambar yang disajikan Siswa Mampu Menganalisis Pengaruh Gaya gesek Terhadap Benda dengan cepat Dan yang terakhir ini Melalui Percobaan Sederhana Peserta didik Mampu membuat Laporan Pembuktian Gaya gesek Dengan benar Kemudian Ini ada Manfaatnya Anak-anak Setelah nanti Anak-anak Belajar Pada Hari ini Nanti Anak-anak Dapat Memanfaatkan Gaya dalam Kehidupan Sehari-hari Yang kedua Dapat Menginformasikan Hal penting Terhadap Orang lain Misalkan Anak-anak Nanti membaca Sebuah Kuran Dan nanti Bisa disampaikan Ke orang lain Beritanya Yang ketiga Anak-anak Ini dapat Menghasilkan Karya seni Teknik tempel Mungkin nanti Ketika Dewasa Nanti Anak-anak Bisa Melakukan Usaha Ini Bisa Bisnis Ini Dan Menghasilkan Uang Seperti itu Selanjutnya Tadi pagi Pak Amat Berangkat Sekolah Naik Sepeda Ketika Berangkat Kemudian Ada batu Sepedanya Berhenti Kira-kira Kenapa Sepeda Itu Bisa Berhenti Anak-anak Direm 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 Sepeda Bisa Berhenti Karena Direm Karena Direm Ini kan Nanti ada Kampasnya Kampas itu Bersentuhan Dengan Banyak Maka Terjadilah Yang Namanya Gaya Apa Anak-anak Gaya Kesek Pak Betul Sekali Ini Selanjutnya Mungkin Anak-anak Ini Sering Bermain Bola Di rumah Pak Bola Yang Putra Pak Yang putra Dijarang Pak Yang putra Dijarang Mungkin Yang putra Ini Sering Sekali Bermain Bola Pada Waktu Bermain Bola Bermain Bola Bisa Bola Kasti Ini Yang Saya Contohkan Ini Bermain Sepak Bola Ketika Anak-anak Menendang Bola Kemudian Bola Itu Akan Bergerak Kan Itu Tidak Bergerak Terus Lama-lama Lama-kelamaan Bola Itu Akan Terhenti Itu Karena Apa Anak-anak Mengapa Bola Itu Bisa Berhenti Ketika Ditendang Bergesekan Dengan Tanah Ya Pak Ya Benar Sekali Mbak Yerni Benar Sekali Bergesekan Dengan Tanah Meskipun Ini Tidak Dirim Tetapi Dia Karena Adanya Gaya Gesek Dan Bergesekan Antara Permukaan Bulanya Dan Permukaan Tanah Sehingga Menyebabkan Bola Itu Terhenti Seperti Itu Ini Ada Gambar-gambar Kegiatan Kegiatan Satu Kegiatan Dua Kegiatan Tiga Ada Yang Bisa Menjelaskan Gambar Apakah Itu Gambar Membawa Galon Ya Pak Orang Membawa Galon Ngorang Membawa Galon Ya Ini Sama-sama Mendorong Galon Ya Tapi Dengan Cara Yang Berbeda Yang Gambar Satu Ini Mendorong Galon Tapi Kalau Kalian Lihat Yang Bawanya Ini Lantainya Halus Ini Akan Menyebabkan Gaya Geseknya Lebih Rendah Sehingga Nanti Untuk Mendorongnya Lebih Mudah Lalu Bagaimana Yang Kegiatan Kedua Ini Lantainya Kasar Oh Iya Lantainya Kasar Kalau Lantainya Kasar Gimana Anak-anak Ketika Didorong Galonnya Lebih Ringan Atau Lebih Berat Ini Susah Lebih Berat Susah Kemudian Yang Kegiatan Ketiga Ini Ini Sedang Mendorong Menggunakan Roda Ini Karena Roda Pastinya Ini Lebih Mudah Dibandingkan Yang Kegiatan Kedua Untuk Lebih Memahami Lagi Materinya Mari Kita Saksikan Videonya Ya Anak-anak Siap Ya Siap Pak Siap Siap Klik Dulu Tau Taukah Kamu Apa Itu Gaya Gesek Jenisnya Dan Apa Manfaatnya Untuk Kehidupan Sehari-hari Gaya Gesek Adalah Salah Satu Dari Jenis-jenis Gaya Sedangkan Gaya Adalah Sebuah Dorongan Atau Tarikan Yang Bisa Menyebabkan Sebuah Benda Bergerak Atau Berpindah Yaps Benda Benda Bisa Berpindah Posisi Kalau Nggak Digerakan Sekarang Kita Cari Tau Lebih Lanjut Tentang Gaya Gesek Beserta Jenis Dan Manfaatnya Yuk Apa Itu Gaya Gesek Gaya Gesek Adalah Gaya Yang Muncul Karena Ada Dua Permukaan Yang Saling Bersentuhan Biasanya Gaya Ini Berlawanan Dengan Arah Gerak Benda Dan Menyebabkan Hambatan Kids Nah Sentuhan Suatu Benda Dengan Lintasan Ini Membuat Gesekan Yang Akhirnya Menyebabkan Benda Bergerak Gaya Gesek Pada Permukaan Kasar Berbeda Dengan Gaya Gesek Pada Permukaan Halus Kalau Semakin Kasar Permukaan Suatu Benda Maka Gaya Gesek Nya Juga Semakin Besar Hal Ini Karena Gerakan Benda Semakin Terhambat Karena Gaya Gesek Semakin Besar Begitu Juga Sebaliknya Kalau Permukaan Benda Tersebut Halus Dan Licin Maka Gaya Gesek Yang Terjadi Akan Semakin Kecil Jenis Gaya Gesek Ada Dua Jenis Gaya Gesek Yaitu Gaya Gesek Statis Dan Gaya Gesek Kinetis Satu Gaya Gesek Statis Gaya Gesek Statis Adalah Gaya Yang Terjadi Saat Dua Benda Yang Bergesekan Enggak Bergerak Gaya Gesek Statis Ini Menyebabkan Benda Enggak Tergelincir Dua Gaya Gesek Kinetis Kebalikan Dari Gaya Gesek Statis Gaya Gesek Kinetis Terjadi Saat Kedua Benda Yang Bergesekan Bergerak Baik Besar Gaya Statis Dan Gaya Kinetis Bergantung Juga Pada Permukaan Benda Manfaat Gaya Gesek Gaya Gesek Punya Banyak Manfaat Pada Kehidupan Sehari Hari Kids Apa Saja Manfaat Manfaat Itu Membuat Benda Bergerak Seperti Yang Sudah Jelaskan Membuat Benda Bergerak Dan Berpindah Tempat Contohnya Saat Kita Mendorong Sebuah Kardus Dari Ujung Ruangan Ke Ruangan Lainnya Membuat Benda Gak Tergelincir Gaya Gesek Juga Membuat Benda Yang Bergerak Jadi Gak Tergelincir Contohnya Kalau Gak Ada Gesekan Antara Sepatu Dan Jalan Kamu Bisa Saja Terpleset Membuat Benda Berhenti Selain Bisa Membuat Bergerak Gaya Gesek Juga Membuat Benda Berhenti Bergerak Contohnya Pada Sepeda Kalau Gak Ada Gaya Gesek Sepeda Bisa Berjalan Sendiri Karena Licin Terutama Pada Permukaan Yang Landai Atau Menurun Menghangatkan Tubuh Gaya Gesek Juga Bisa Membuat Tubuh Jadi Hangat Loh Contohnya Saat Kedinginan Cobalah Untuk Menggesekkan Kedua Telapak Tanganmu Nah Gesekan Ini Akan Menimbulkan Panas Nah Kids Itu Dia Yang Dimaksud Dengan Gaya Gesek Sekarang Semakin Tau Kan Ya Itu Tadi Video Gaya Gesek Tadi Sudah Melihat Ya Videonya Ya Anak Anak Sudah Pak Sudah Pak Sudah Pak Selain Yang Dicontohkan Di Video Tadi Contoh Gaya Gesek Dalam Kehidupan Sehari Hari Mungkin Bisa Dijumpai Dalam Kehidupan Sehari Hari Apa Anak Anak Contohnya Seperti Apa Menggesekkan Kedua Tangan Pak Biar Hangat Oh Iya Menggesekkan Kedua Tangan Mendorong Lemari Memindah Lemari Biasanya Gitu Berjalan Pak Berjalan Iya Iya Ketika Ketika Kita Berjalan Itu Yang Bergesekkan Apa Dengan Apa Sepatu Dengan Lantai Pak Guru Iya Betul Sekali Sepatu Dengan Lantai Itulah Yang Menyebabkan Kita Berjalan Itu Tidak Tergelincir Karena Adanya Gaya Gesek Tadi Kita Lanjutkan Lagi Ini Informasi Penting Apa Yang Kalian Ketahui Tentang Informasi Penting Apakah Ada Yang Tahu Anak Berita Pak Guru Berita Iya Betul Sekali Ada Yang Lain Pengumuman Pak Ini Pengertian Dari Informasi Penting Pak Irni Mungkin Bisa Membaca Ini Bisa Pak Ya Silahkan Sampai Sini Informasi Adalah Penjelasan Dan Pemberitahuan Mengenai Suatu Hal Ya Cukup Terima Kasih Ya Ini Informasi Adalah Penjelasan Dan Pemberitahuan Mengenai Suatu Hal Sumber Informasi Ini Bisa Didapat Di Media Cetak Maupun Media Elektronik Dalam Sebuah Informasi Itu Harus Mengandung Aspek Kata Tanya 5W 1H Apa Siapa Dimana Kapan Mengapa Dan Bagaimana Kemudian Untuk Menemukan Informasi Yang Pertama Dilakukan Dengan Membaca Teksnya Setelah Itu Mencatat Informasi Pentingnya Yang Berhubungan Dengan 5W 1H Ini Nah Anak-anak Marilah Kita Membaca Percantik Ruangan Dengan Mosaik Siapa Yang Berani Membaca Saya Pak Siapa Dulu Ini Mbak Kori Dulu Apa Pak Ya Mbak Kori Silahkan Mbak Kori Dibaca Ya Saya Dulu Pak G Bercantik Ruangan Dengan Seni Mosaik Ada kalanya Kita Menginginkan Kesan Lantai Yang Indah Dalam Jangka Waktu Yang Lama Oleh Karena Itu Kita Dapat Mencoba Untuk Melakukan Sesuatu Yang Tidak Biasa Saat Ini Pola Lantai Yang Teratur Sudah Umum Digunakan Kita Dapat Mencoba Motif Lain Yang Memunculkan Warna Yang Beraneka Selain Itu Pola Lantai Ini Memiliki Kesan Tidak Teratur Misalnya Motif Mosaik Seperti Yang Digunakan Pada Keramik Lantai Rumah Terima kasih Mbak Kori Iya Kita Sudah Selesai Membaca Sampai Akhir Ini Anak Setelah Membaca Nanti Ada Tugas Tugasnya Adalah Mengerjakan LKPD Satu Ini Dikerjakan Saya Beri Waktu Lima Menit Setelah Nanti Anak-anak Mengerjakan Nanti Sampaikan Kepada Guru Melalui Meet Ini Waktunya Sudah Lima Menit Silahkan Saya Mencoba Menjawab Pak Yang LKPD Satu Iya LKPD Tugasnya Menemukan Informasi Penting Pak Dari Tekst Bacaan Ruangan Dengan Seni Mosaik Kemudian Dari Bacaan Tersebut Tulislah Informasi Penting Yang Dapat Menjawab Pertanyaan 5W 1H Di Sini Untuk Paragraf 1 Aspeknya Bagaimana Di Situ Ada Pola Lantai Ini Memiliki Kesan Tidak Teratur Kemudian Di Paragraf 2 Ada Aspek Kapan Kalimanya Sejak Ratusan Tahun Yang Lalu Seni Mosaik Sudah Dikenal Kemudian Ada Aspek Apa Di Kalimatnya Bahan-bahannya Dapat Berupa Kaca Batu Keramik Dan Lain-lain Kemudian Ada Aspek Bagaimana Ada Seni Mosaik Merupakan Karya Seni Yang Bernilai Tinggi Itu Pak Ya Terima Kasih Mbak Kori Betul Betul Sekali Jawabannya Kegiatan Selanjutnya Tadi kan Anak-anak Mempercantik Ruangan Menggunakan Seni Mosaik Ini ternyata Masih ada Lagi Karya Seni Teknik Tempel Selain Mosaik Adakah Yang tahu Anak-anak Karya seni Apa Yang lainnya Selain Mosaik Tase Pak Iya Betul Ada Empat Muntase Kolase Kolase Terus Satu lagi Apa Anak-anak Karya Aplikasi Ini ada Macam-macam Karya seni Rupa Teknik Tempel Yang pertama Itu Montase Gambarnya Seperti ini Kemudian Kolase Karya seni Dua dimensi Yang menggunakan Macam paduan Bahan Yang ditempelkan Pada permukaan Gambar Kemudian Ada karya Aplikasi Karya Mosaik Seperti itu Kemudian Kita cari Perbedaannya Ini Gambar Apa Anak-anak Yang ini Montase Ya Pak Iya Betul Sekali Montase Ini kan Gambar Yang sudah Jadi Kemudian Ditempel Di sini Namanya Montase Kemudian Yang ini Gambar Apa Ada Gambar Kucing Pak Kolase Ya Pak Ada Ini Sepan Sekali Ini Ini Kemudian Kalau yang Ini Menempel Pak Menempel Namanya Tadi Apa Aplikasi 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 Betul Kemudian Ini Mozaik Mozaik Ya Betul Sekali Ya Paham Ya Kita lanjut Lagi Nah Anak-anak Ini Mengerjakan LKPD Yang kedua Melakukan Pembuktian Gaya Gesek Kemudian Nanti Dipresentasikan Pembuktiannya Ini Silahkan Dibuka LKPD Kemarin Sudah Disiapkan Bahan-bahannya Cara Mempraktekan Itu Dua Lembar Kardus Seperti Ini Ayo Kita Praktekan Bersama Anak-anak Seperti Ini Dua Lembar Kardus Yang Satu Itu Dilapisi Oleh Amplas Yang Satu Dilapisi Oleh Kertas Minyak Kemudian Diklip Kemudian Dikinikan Kemudian Apa namanya Koinnya Ditaruh Sini Nanti Bisa Meluncur Dari Permukaan Ini Ini Nantikan Yang Permukaan Kasar Bagaimana Yang Permukaan Halus Bagaimana Nanti Ada Pengaruh Pengaruhnya Silakan Dikerjakan Nanti Setelah Selesai Anak-anak Akan Mempresentasikan Hasilnya Iya Pak Sudah 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 Selesai Siapa Ayo Yang Mau Mempresentasikan Hasilnya Ini Kita Quiz Ini Coba Kita Yang Nomor Satu Gaya Apa Yang Terjadi Pada Saat Kita Mengering Waktunya Selesai Oke Oke Kita Refleksikan Saja Apa Yang Kita Pelajari Hari Ini Tadi Tidak Terasa Waktunya Sudah Habis Ini Menarik Sekali Tadi Tadi Kita Belajar Mengenai Beberapa Hal Yang Pertama Tadi Diawali Dengan Belajar Mengenai Gaya Gesek Kemudian Cara Memperbesar Gaya Cara Memperkecil Gaya Kemudian Dilanjutkan Tadi Ada Kegiatan Membaca Bersama Untuk Mencari Informasi Setelah Itu Kita Tadi Belajar Mengenai Karya Seni Kolase Dan Aplikasi Dan Mosaik Untuk Selanjutnya Mari Kita Simpulkan Pembelajaran Pada Hari Ini Kita Belajar Tentang Gaya Gesek Tadi Sudah Melakukan Pembuktian Tadi Gaya Gesek Itu Misalkan Bendanya Kasar Berarti Nanti Gaya Gesek Besar Untuk Meningkatkan Pemahaman Anak-anak Terhadap Materi Silakan Anak-anak Mengerjakan Soal Evaluasi Soal Evaluasi Itu Sudah Ada Di Google Classroom Nanti Anak-anak Tinggal Mengerjakannya Ya Anak-anak Kemudian Untuk Pertemuan Berikutnya Nanti Kita Akan Belajar Lagi Mengenai Kolase Cara Membuatnya Nanti Ini kan Tadi Baru Teorinya Saja Nanti Akan Belajar Cara Membuat Sebelum Saya Akhiri Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Anak-anak Sudah Beberapa Jam Tadi Bersama Saya Sampaikan Salam Pak Ahmad Kepada Orang Tua Bapak Ibu Di rumah Semoga Semuanya Dalam Keadaan Yang Sehat Baiklah Anak-anakku Marilah Kita Akhiri Dengan Doa Dipimpin Mbak Astin Coba Pimpin Ayo Kita Akhiri Pembelajaran Dengan Doa Ya Pak Guru Teman-teman Sebelum Pembelajaran Diakhiri Kita Berdoa Terlebih Dahulu Ya Siap Berdoa Mulai Berdoa Selesai Ya Terima Kasih Bu Astin Ya Saya Tutup Dulu Ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Ya Terima Kasih